Pemirsa hingga pertengahan 2024 ini, tercatat terdapat 55 investor yang telah masuk ke proyek Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ke-55 investor ini telah melangsungkan prosesi peletekan batu pertama atau groundbreaking sejak September 2023 hingga Agustus 2024. Pemerintah mencatat saat ini sudah ada 55 investor yang terlibat dalam pengembangan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Para 55 investor ini tercatat akan berpartisipasi dalam berbagai sektor. Dari jumlah 55 investor ini, diperkirakan jumlah investasi yang telah masuk ke IKN mencapai Rp56,2 triliun di luar anggaran dari APBN. Kehadiran 55 investor ini untuk mempermudah proses investasi dan mendorong pembangunan. Teringsi sektor yang digarap 55 investor, ada 6 investor di sektor pendidikan, 3 di sektor kesehatan, 10 di sektor retail dan logistik, 8 proyek hotel, 2 proyek di sektor energi dan transportasi, 14 proyek perkantoran dan perbankan, 9 proyek hunian dan area hijau, serta 3 proyek di bidang media dan teknologi. Jumlah tersebut terdiri atas proyek-proyek investor swasta yang masuk groundbreaking tahap 1-7 di IKN. Dari groundbreaking tahap 7 pada 12 Agustus, ada 4 proyek investor yang digroundbreaking pembangunannya dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp4,97 triliun. Selain itu, sejumlah investor asing telah masuk ke IKN, namun melalui kerjasama dengan investor lokal, juga berkomitmen investasi di ibu kota Nusantara ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih telah menonton!